Yo guys, kembali lagi bersama gue, Ken Wilboy. Di video kali ini gue akan membahas satu strategi yang akan membuat lu jadi miliarder. Jadi strategi trading forex ini bisa bikin lu jadi miliarder. Karena strategi ini juga sudah membuat gue mencapai titik ini sampai sekarang. Ini duit semua, lihat. Hasil trading forex dan salah satu, bukan salah satu lagi yang bagian paling besar itu disebabkan karena strategi ini. Sebelum kita bahas strateginya, kita lihat dulu di HP. Sekarang kita sedang profit kurang lebih 2.900 sampai 3.000 USD. Cuman dari HP. Kita trading di XAU USD. Kalau yang udah tau ini market gold. XAU gold terhadap USD. Nah, kita melakukan open posisi sell 2 lot. Itu besar lah ya, besar. Tapi kenapa gue open posisi sebesar itu? Karena saldonya gue juga besar. Lihat, balancenya di atas 11.000 USD di atas kanan. Ini kalau dirupiahkan 2.900 sampai 3.000 USD itu. Sekitar berapa tuh? 45 juta rupiah. Gila kan? Iya. Makanya, dan itu disebabkan karena satu strategi yang akan gue pakai ini. Nah, kita tradingnya ini di MetaTrader. Terutama ini di MetaTrader 5. MT5. MetaTrader 5 ini bukan broker. Kalian bukan deposit ke sini. Ini adalah aplikasi eksekusi. Ya, aplikasi eksekusi. Jadi, kalian depositnya tetap di website broker. Tapi di website brokernya kalian bikin akun trading. Akun trading ini loginin ke MetaTrader. Barulah kita bisa trading. Kalau yang udah sering trading forex ya tau lah. Ini kan gue jelasin buat pemula-pemula. Ya, kita melakukan open posisi sell. Ini sekitar beberapa jam yang lalu ya. Open posisi sell. Atau mungkin kemarin ya. Ini kemarin open posisi sell. Lihat di pucuk atas itu. Ya, kita pakai titik. Nah, di atas itu. Dan sekarang, teng! Sampai ke bawah. Nah, cara gue analisa gimana nih? Sehingga gue memang ambil keputusan untuk sell. Apa nih strateginya? Oke, dengerin video ini ya. Jangan di skip-skip. Nah, cara pakai strateginya. Strateginya yang gue pakai. Namanya adalah Ken Will Boy Alert. Strategi ini, ini dipakainya bukan di MetaTrader. Mungkin kalian open posisinya di MetaTrader. Melakukan aktivitas buy dan sell-nya. Tapi, untuk analisanya kalian membutuhkan aplikasi yang lain. Namanya Trading View. Ini boleh. Di web juga bisa. Bukan hanya di HP. Di web juga bisa. Nah, strategi Ken Will Boy Alert ini membutuhkan dua indikator. Yaitu indikator Ken Will Boy Alert Ribbon. Tuh, lihat di atas kiri. Dan Ken Will Boy Alert Signal. Nah, kita bisa lihat. Kemarin kita melakukan open posisi sell di atas sini. Eh, ini ngalangin. Oke, kita close. Tuh, lihat. Di atas itu, nih. Lihat titiknya, pointer-nya. Kurang lebih di sekitar sini. Harganya kan, kita buka MetaTrader lagi kemarin. Tuh, lihat. 209 kan. Tuh, lihat di kiri ya. Di bawah tulisan XAU USD-nya. Kurang lebih di open posisi sell-nya di bukan 209, 2.009 USD. Berarti di sekitar sini ya harganya. 2.009, sekian-sekian lah. Pokoknya kurang lebih 2.009 USD di gold. Nah, dan sekarang harganya turun sampai ke 1.993 di bawah sini. Teng. Dan kita profit luar biasa. Profit 3.000 USD. Kurang lebih 3.000 ya. 2.900 sampai 3.000. Nah, kenapa gue melakukan open posisi sell? Karena berdasarkan indikator Ken Will Boy Alert Ribbon yang merah-ijau ini. Yang ada hijau dan merah ini. Kita kemarin itu harganya sudah dipucuk dan udah mulai menjadi downtrend. Dari tadinya uptrend hijau tuh lihat. Menjadi downtrend merah. Nah, rumusnya kita apa? Rumusnya kita kan begitu. Ada indikator, ada signal sell dari indikator Ken Will Boy Alert signal dan Ken Will Boy Alert ribonnya warna merah maka kita melakukan open posisi sell. Dan sebaliknya, kalau Ken Will Boy Alert ribonnya sedang warna hijau dan ada signal buy artinya kita melakukan open posisi buy. tapi kalau misalnya ribbonnya itu warna hijau tapi signalnya sell berarti buy atau sell. Berarti jangan open posisi market sedang sideways atau itu hanyalah koreksi ya false signal signal palsu. Nah, kita mengikuti indikator Ken Will Boy Alert Signal dan Ken Will Boy Alert Ribbon ininya pitanya Ken Will Boy Alert ribonnya sudah merah Ken Will Boy Alert Signal nya sell dan kita melakukan open posisi sell dan apa yang terjadi kita tinggalin satu malam dan teng kebawah sampai sini ya luar biasa 1900 tuh 1994 tapi jangan lupa kalian pasang stop loss juga ya jangan lupa stop loss itu penting dipasang malah misalnya kalian kemarin kan gue open posisi sell kurang lebih di 2009 sini kalian lihat titik pucuknya dimana nih titik pucuknya kita bisa lihat ada di atas sini 2011 2012 ya boleh kalian pasang stop loss misalnya kemarin open posisi 2009 gue nah kalau mau pasang stop loss yang bagus dimana dan ini gue melakukan ini gue pasang stop loss di 2011 di 2012 ya dari 2009 naik 200 poin jadi 2011 cukup kan nah TP-nya di berapa wot TP-nya kalau gue kemarin TP-nya gue lepas gak pasang TP teng sampai kebawah nah sekarang bentar lagi bakal gue TP nih habis video ini ya karena profit kita udah luar biasa tuh 2900 3000 dolar di 3000 dolar gue bakal TP ya ini di 3000 dolar gue bakal TP ya dan kalau kalian mau pakai indikator ini juga dan strategi can wheelboy alert ini kalian itu ini bisa di trading view tapi ini khusus untuk member KFX nah kalau mau jadi member KFX gimana caranya klik linknya di deskripsi di bawah gue bukan mau jualan loh can wheelboy FX itu salah satu komunitas trading yang paling murah dan paling lengkap karena begitu kalian gabung di can wheelboy FX pertama kalian akan dapat grup komunitas terbesar di Indonesia komunitas trading forex kedua akan dapat edukasi full sampai mahir kita bimbing ketiga akan dapat ini custom indikator ya dapet custom indikator can wheelboy alert dan nanti kalau kita ada update tambahan-tambahan indikator lain kalian bakal dapet update-nya terus free update itu baru tiga keempat dapet diskon trading fee seumur hidup ya jadi komplit dan kelima yang paling penting lagi ini ditunggu-tunggu signal setiap hari seumur hidup hanya satu kali bayar semua semua itu hanya satu kali bayar Rp. 99.000 sekarang sedang promo jadi kalau mau buruan linknya di deskripsi dan jangan lupa untuk like subscribe dan klik lonceng di thank you udah nonton video ini dan salam cuan selamat menikmati selamat menikmati